Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Jajan Zainuddin Tentunya di channel saya pribadi Di Brojens Channel Kang Jajan Cikaramas Pada kesempatan hari ini Alhamdulillah bisa kembali memberikan Informasi kepada teman-teman semua Seputar Ya alat-alat rumah tangga Seperti itu ya Dan pada kesempatan hari ini Salah satu yang akan saya review itu Adalah sebuah pemadam api Atau biasa Kita sebut APAR Atau Fire Extinguisher Extinguisher Disini sudah ada Unitnya Sebenarnya sudah saya Unboxing sih Cuma memang untuk di video ini Kita Pura-pura aja ya Unboxing Untuk kemasannya sendiri ini Cukup sederhana Ada tulisan 3 kg DCV Fire Extinguisher Item nomor 3 kg 1 PGS Sederhana Dan bagaimana isinya Kita akan lihat bersama-sama Ini unit APAR Ini unit APAR ya Dan ini ada Extension ya Atau nanti ini dipungsikan untuk Menggantung alat ini di tembok ya Tentunya Teman-teman harus beli sendiri Untuk bautnya Karena tidak disertakan ya Tidak ada Kelengkapan lainnya Hanya ini saja Dan untuk Unit dari APAR Sendiri seperti ini Untuk mereknya itu Virotec ya Dry Semical Founder Jadi memang Sebelumnya Singkat cerita Saya ada kebutuhan Mengenai APAR ini ya Kemarin-kemarin Saya coba lihat Di online Di marketplace Memang sangat banyak sekali Variannya Bahkan Untuk yang ukuran 3 kg saja Itu ada yang Harganya sampai 1 juta setengah Lebih ya Dan untuk Fire Extramiser ini Sendiri Yang 3 kg Merk Virotec ini Saya beli Dengan harga Sekitar 500 ribuan lah Memang sempat ragu juga Sebelumnya Kalau kita lihat APAR-APAR Harga 500 ribu Di online Karena kita Tidak bisa melihat Langsung unitnya Pertama itu Terus dari segi Apa Keamanannya sendiri Terus jaminannya Seperti itu Kita Juga tidak mendapat Kejelasan Seperti itu Oleh karena Oleh karena itu Buat teman-teman Semua yang Punya kebutuhan Yang sama Seperti saya Saya sarankan Datang aja langsung Ke toko Yang menyediakan APAR Ini ya Dan Di Sumedang Alhamdulillah Ada ya Karena saya tinggal di Sumedang Jadi Saya coba cari-cari Di Sumedang Dan ada ternyata Yang menyediakan APAR Virotec ini Kita lihat Dari bagian-bagiannya Disini ada Pengunci Sebentar Disini ada Pengunci Ini Ada pengunci Terus ini Ada bagian Untuk nanti Setelah kuncinya Dicopot Ini ditekan Baru nanti Poundernya keluar Terus ada Indikator Indikator isi Nah buat teman-teman Semua Ada sedikit informasi Tadi dari tokonya Jadi ketika Misalnya Sudah lama Tidak digunakan Otomatis nanti Ada Kadaluarsanya Supaya tidak Gampang kadaluarsa Atau membeku Isinya Jadi Disarankan Untuk menggoyang Sebulan sekali Atau Misalnya paling Sering Dua minggu sekali Jadi harus digoyang-goyang Seperti itu Dan Tanda Jika kadaluarsa Itu nanti Indikatornya itu Ke warna merah Nah ini masih diwarna hijau Jadi Masih bisa digunakan Nantinya Belum kadaluarsa Seperti itu Disini juga ada Apa Detail penggunaannya Mulai dari Cara Pengoperasian Terus Pengaplikasiannya Untuk kebakaran Seperti apa Disini juga dijelaskan Saya mundur sedikit Kemudian Disini ada Bagian selang Dan disini Tabung Tabung Si powdernya itu Kemudian Dari segi Keamanan Disini Sudah ada Izin dari Discar ya Nomor 364.1 Garis miting 1697 Strip DPPK Untuk Label SNI Sendiri Memang tidak ada Tapi disini ada Kode ya Di Tabungnya itu Sudah ditap Kode nya itu Langsung Di tabungnya Tapi Tidak tahu Sini Kode nya itu Artinya apa Tapi dengan Penampakan unit Seperti ini Saya Jadi yakin Isinya nanti Berkualitas Kalau lihat di youtube Itu Banyak varian Apar Yang murah-murah Tapi ketika Dipakai itu Tidak langsung Memadamkan api Malah api Malah jadi Semakin membesar Selebihnya Kenapa saya yakin Dan membeli Virotech ini Karena ternyata Virotech ini Juga dipakai Di beberapa Perusahaan Atau Toko Misalnya Kalau teman-teman Tidak sengaja Datang ke Alfamart Atau Indomart Seperti itu Rata-rata Pakainya Virotech Jadi Sudah cukup Meyakinkan Kalau misalnya Teman-teman Juga ada kebutuhan Mengenai Apar Kurang lebih Seperti itu Nanti saya Sinematikan Bagaimana Penampakannya Langsung Terus Nanti juga Saya akan Sertakan Bagaimana Pengaplikasian Atau Bukan pengaplikasian Ketika Apar ini Nanti dipasang Di pabrik saya Terima kasih Teman-teman Yang sudah Menyaksikan Video ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Buat teman-teman Yang Kurang lebih Berkebutuhan Yang sama Mengenai Apar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time Baik teman-teman Kita sudah sampai Di Pabrik Produksi Majun Atau Daswal Pedenugraha Prima Daswal Dan tentunya Aparnya Sudah saya pasang Tadi ya Setelah Salat Maghrib Kurang lebih Kondisi pabriknya Seperti ini Masih cukup Sederhana Disini ada Tempat penyimpanan Kapuk Tadinya Mau Dipakai buat Peralatan Yang disini Dialihkan kesini Tapi belum Terlaksana Dan untuk Sementara waktu Dipakai untuk Menyimpan Daswal Terus disini Ada peralatan Mohon maaf Belum bisa rapi Sepenuhnya Dan disini ada Ruang produksi Disana Juga Dipakai Buat Penyimpanan Ada panel Terus Disini ada Ada juga Panel Dan disini Tempat Untuk memotong Cutting bahan Ada panel juga Kabel Disana Disini ada Ruang Buat penyimpan Bahan produksi Dan disini Untuk Sisa-sisa Yang Tidak layak Pakai Oleh karena Kondisi Publicnya Seperti ini Jadi Dengan berbagai Pertimbangan Akhirnya Aparnya Saya simpan Disini ya Supaya Aksesnya Lebih mudah Jadi Siapapun Yang berada Disini Tahu Kalau disini Ada apar Kelihatan Kurang lebih Seperti itu Lain hal Kalau misalnya Saya paksakan Disimpan Disana Paling nanti Aksesnya itu Hanya berlaku Untuk operator Operator Yang senang Kerja disini Tapi bagaimana Kalau misalnya Lagi gak ada Orang sebelah sini Lain hal Lain cerita lagi Nantinya Sama juga Dengan disini Agaknya Aksesnya Kurang mudah Jadi Diambillah Kebijakan Di sebelah Sini Jadi Posisinya Kalau Misalnya Di publik Lagi gak ada Siapapun Terus Darurot Ada yang datang Sini Bisa Langsung Tertuju Ke apar Ini Jadi Penting juga Penyimpanan Pastikan Supaya Gampang Terlihat Aksesnya Mudah Saya Saya Sudah Tutupi Sebenarnya Gak usah Ditutupi Juga Gak apa-apa Cuma Untuk Menghindari Masuknya Debu-debu Lembut Kayak Gini Kadang-kadang Dari sana Ada angin Cukup besar Karena Pesawahan Takutnya Masuk ke Selah-selah Indikator Atau Lubang Di sebelah Sini Guna Menghindari Macet Nanti Pas Dipakailah Maksudnya Kayak Gitu Termasuk Di Lubang Selang Ini Sudah Saya Tutupi Dengan Plastik Kurang Lebih Seperti Ini Penerapannya Disini Saya Sudah Agak Sedikit Diganjal Supaya Tekanannya Tidak Terlalu Berat Ke Bawah Mantap Ya Tetap Waspada Dan Berhati-hati Dan Tidak Lupa Meskipun Apa Usaha kita Kecil-kecilan Minimal Setiap Tahap Demi tahap Kita Lengkapi Dengan Safety Yang Lebih Mantap Lagi Dan Terstandar Kurang lebih Seperti itu Terima kasih Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Saya doakan Usaha Teman-teman Senantiasa Lancar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih